Halo telur selamat pagi hari ini saya akan membuat konten tentang berapa lama indukan lobet itu mengerami telurnya sampai menetas dan perlu kalian ketahui untuk mengetahuinya itu kalian harus tahu pertama kali indukan ini mengeluarkan telur pertamanya dan nanti bisa kalian hitung selama 14 hari kurang lebihnya pas bisa dipastikan untuk indukannya ini akan segera menetaskan telur pertamanya dan pada indukan ini Alhamdulillah kemarin tanggal 5 Mei itu indukan ini bertelur satu putir dan selisih satu hari lagi Alhamdulillah tanggal 6 Mei ini indukan bertelur 2 putir dan setelah itu selisih satu harinya lagi dia bertelur 3 putir dan selisih satu hari lagi hari keempat Alhamdulillah indukannya ini sudah bertelur keempat jadi pada indukan ini dia mengerami ini telurnya itu 4 putir dan hari ini hari yang ke-13 ini saya akan cek apakah telurnya itu sudah menetas atau belum dan saya akan coba untuk lihat dulu kayaknya dari gerak-geriknya dia ini sudah meloloh telurnya dan prediksi saya benar Alhamdulillah ini Alhamdulillah sudah menetaskan telurnya ini sangkangnya kita langsung buang saja Alhamdulillah lor netes ici dan hitungannya pada indukan ini ini terhitung selama 13 hari dari telur pertama yaitu telur tanggal 5 Mei dan hari ini tanggal 18 Alhamdulillah telur pertama menetas kemungkinan nanti selanjutnya hari kedua telur kedua akan menetas nah pakan untuk indukan yang kenari yang baru saja menetaskan telurnya itu harus kalian kasih ef atau ekstrafoding untuk indukan agar nanti indukannya ini meloloh anaknya dan kemarin itu saya telat ngasih sayur dan telur puyuh itu anaknya mati dan hari ini pas hari hari yang ke-13 hari telurnya sudah menetas ini saya kasih sawi sinduk sawinya cukup kalian jandalkan disini saja seperti ini kemudian untuk telur puyuhnya ini langsung saya kupas seperti ini lor kemudian yang ditaruh di cepuk ini nah cepuk satunya nah ini adalah makanan untuk indukan kenari yang baru saja menetaskan telurnya bisa kalian lihat itu indukannya langsung makan sawi sinduk untuk dilolohkan ke anakannya dan tak lupa lagi untuk biji bijian perlu kalian tambah selain kenari sih juga niger dan juga biji sawi usahakan untuk air itu setiap hari kalian harus ganti nah seperti itu yulur untuk video hari ini berapa lama untuk indukan kenari itu menetaskan telurnya selama proses pengeraman dan ini terhitung mulai tanggal 5 Mei sampai 18 Mei ini terhitung 13 hari alhamdulillah seluruh pertamanya sudah menetas terima kasih yang sudah setia menonton video saya dan jika kalian suka silahkan tekan nombor like komen dan juga subscribe nya terima kasih dan selamat pagi selamat menonton! selamat menonton!